Viral, kalau sudah jodoh pasti bertemu, Presiden Jokowi hadiri pernikahan Mayor Teddy. Ajudan Menteri Pertahanan Menham Prabowo Subianto, yakni Mayor Teddy mendadak jadi idola baru bagi para wanita. Kemunculannya yang selalu bersama Prabowo menjadi sorotan. Pasalnya, Mayor Teddy memiliki paras tampan, bersikap tegas, dan sigap mengawal Prabowo. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel Muara Informasi. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Usut punya usut. Ternyata Mayor Teddy sudah pernah menikah. Namun pernikahannya tersebut tidak bertahan lama. Diketahui bahwa Mayor Teddy menikah pada tahun 2018. Presiden Jokowi Dodo pun diketahui hadir dalam perayaan pernikahan Mayor Teddy. Mantan istri Mayor Teddy pun juga jadi sorotan dan dicari-cari warganet. Lantas, siapa mantan istri Mayor Teddy? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Mayor Teddy pernah menikah dengan perempuan bernama Wita Nidia Hanifah tahun 2018. Namun pernikahannya tersebut tidak bertahan lama. Alasan perceraian mereka pun masih menjadi teka-teki. Berbeda dengan Mayor Teddy yang sangat tertutup di media sosial, Wita justru sering mengunggah kegiatan sehari-harinya di media sosial. Rupanya mantan istri Mayor Teddy ini seorang pengusaha. Ia memiliki usaha kafe bernama Maikopio di Serang, Banten. Dari informasi yang dihimpun, Wita juga berprofesi sebaik konsultan dan kontraktor. Ia tergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDU. Mengenai pendidikan, ia merupakan alumni Institut Teknologi Bandung ITB. Ia mengambil jurusan Teknik Planologi. Untuk pendidikan S2, ia mengambil program studi, busines, leadership, eksekutif di kampus yang sama. Tak berserang lama, setelah cerai dari Mayor Teddy, Wita dikabarkan sudah menikah dengan pilihan hatinya pada 2021 silam. Pria yang menikahi Wita ini bernama Yoga Praditya. Suami barunya tersebut berasal dari dunia militer dengan profesi sebagai perwira TNI. Dari pernikahannya tersebut, mereka telah dikaruniai seorang putra bernama Emir. Kini putra, mereka sudah berusia 1 tahun. Hanya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.